Ratusan warga dan puluhan pemilik tempat hiburan malam atau kafe di sepanjang jalan Cakung, Cilincing Timur, Jakarta Timur pada Kamis pagi memblokir jalan saat petugas memberikan surat somasi kedua pengosongan lahan. Warga menolak pengosongan lahan karena sudah menempati lokasi tersebut sejak lama. Ratusan warga yang merupakan pemilik dan pekerja tempat hiburan malam atau kafe memblokir jalan di Cakung, Cilincing, Jakarta Timur. Dengan membahas panduk berisi permohonan agar tidak dilakukan pengosongan lahan. Aksi warga ini untuk menghalangi ratusan petugas gabungan TNI Polri dan Satpol PP yang akan memberikan surat somasi kedua pengosongan lahan yang telah ditempati warga sejak tahun 90-an. Sempat terjadi perdebatan saat petugas menyerahkan surat somasi hingga pada akhirnya petugas hanya membacakan surat somasi pengosongan lahan. Setelah satu jam, akhirnya petugas gabungan meninggalkan lokasi dan warga tetap bertahan di sepanjang jalan tersebut. Namun akses lalu lintas sudah dibuka oleh warga dan dapat dilintasi. Rencana petugas akan memberikan surat somasi ketiga dan jika warga tetap bertahan, akan melakukan pengosongan secara paksa. Muhammad Subatri Arifki melaporkan dari Jakarta.